Ketua Panitia Pelaksana Donor Darah Dr. Husni Tahar kepada Serambi mengatakan, para alumni SMPN 1 Pesangan rutin melaksanakan Donor Darah 3 bulan sekali. Kali ini, selain agenda rutin, juga menyemarakan HUR Republik Indonesia. Para pendonor selain alumni, para guru, PNS, dan juga masyarakat serta kalangan medis dari Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia Biren maupun Puskes Mas Pesangan. Kepala UTD Rumah Sakit Umum Daerah Biren Dr. Husni Tahar SPPK melalui Kepala Ruangan UTD, Wardati SKM-MKM mengatakan, persediaan darah di Unit Transfusi Darah atau UTD Rumah Sakit Umum Daerah Biren mulai menipis. Darah golongan A dan B kosong, sedangkan darah golongan O dan AB juga menipis. Persediaan sangat kurang dibandingkan kebutuhan setiap hari. UTD Biren sangat mengharapkan partisipasi masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan donor darah. UTD Biren siap mengunjungi pendonor untuk mengumpulkan darah.